Hai kadang sering diejek dulu Bang katanya kuli tidak bisa sukses tidak bisa sukses astaga yang kalian tidak tahu ya kata Rasulullah Rasul kita pernah mencium tangan kuli bangunan teman-teman ini buat yang tidak tahu kisahnya Nabi kita pulang dari perang Romawi dia lihat kuli bangunan dia rangkul tangannya terus dicium sambil berkata inilah tangan yang tidak akan disentuh api di neraka selama-lamanya kurang mulia apa kuli bangunan asal kalian tahu semasa hidupnya Nabi kita cuma mencium dua tangan manusia tangan anaknya Fatima asarah sama tangan kuli bangunan kurang mulia apa coba makanya saya nggak heran tuh kenapa teman kerja saya kalau kerja nggak solat ya karena sudah jaminan surga bahkan ada hadis teman-teman asakir radiyallahu anhu bunyinya begini ada beberapa dosa yang tidak bisa dihapus dengan puasa maupun solat bahkan haji sahabat bertanya amalan apa ya rasul rasul menjawab orang yang bekerja keras dari pagi sampai sore saya tanya kuli pulang jam berapa nyindir kuli lagi Bang makanya kalian jangan heran kalau lihat kuli bangunan bulan Romadhan masih pagi-pagi sudah beli es batu jaminan surga bulan Romadhan gitu keluar pakai baju minum estrajos begitu tidak ada malunya bahan cuma dua kisah tadi itu dikasat dipatahkan sama kisah seekor anjing teman-teman emang anjing-anjing katanya anjing kalau menggonggong tengah malam itu katanya dia lihat setan makanya anjing itu menggonggong ternyata dia bersikir yang bunyinya Alhamdulillah illazi jalani kalman walamnya jialni tarikassalam yang artinya saya bersyukur kepada Allah karena diciptakan sebagai anjing tidak diciptakan sebagai manusia yang tidak sembahyang jadi kesimpulan pada cerama malam hari ini meskipun pekerjaanmu dimuliakan nabi tanganmu pernah dicium pekerjaanmu bisa menghapus dosa kalau kau tidak sembahyang mending jadi anjing makanya kalau kalian lihat kuli bulan Ramadhan pagi-pagi sudah beli es matu langsung tereki aja kuli anjing terima kasih selamat menikmati